Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Bersama Kang Anung Kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan gelombang Gelombang adalah getaran yang merambat Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis Yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan jad perantara Dalam rambatannya, contoh gelombang radio Jadi gelombang radio ini tidak ada jad antara untuk rambatannya Kemudian gelombang longitudinal Yalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi dua Yaitu gelombang transversal Gelombang longitudinal Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya Kemudian gelombang longitudinal Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya Sekarang gelombang transversal Nah disini kita punya sebuah tali Misalkan disini Kita gerakan naik turun ya Maka disini akan terbentuk gelombang Gelombang transversal itu terbentuk atau arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatan Nah kita bisa gambarkan seperti ini Nah jadi kalau kita gerakan tali Arah gerak misalkan disini Arah geraknya Naik turun ya Ini Kurang pas ya Arah geraknya Atas bawah Kemudian arah rambatannya ke sana Ke depan Maka ini berarti arah Rambatan tegak lurus terhadap arah gerakan Nah pada gelombang longitudinal Ini ada beberapa yang harus Dipahami Yang pertama adalah Bukit gelombang Bukit gelombang ABC disini Bukit gelombang Jadi ya yang bagian Dari titik A BC ini akan membentuk gelombang Bukit gelombang Kemudian CDE Ini adalah lembah gelombang EFG Juga ini bukit gelombang Kemudian titik B Titik B ini merupakan puncak dari gelombang Sama dengan titik F Ini adalah puncak gelombang Kemudian titik D Titik D ini adalah Paling bawah dari gelombang Atau disebut dengan dasar gelombang Kemudian jarak antara B ke B aksen B B aksen adalah simpangan Atau disebut amplitudo ya Amplitudo simpangan Kemudian D D aksen Ini adalah Sama amplitudo Kemudian Ini juga sama F F aksen Adalah amplitudo nya Nah sekarang Satu gelombang Satu gelombang Pada gelombang Transversal Satu gelombang Itu sama dengan Satu Bukit Dan satu Lembah Jadi yang disebut dengan Satu gelombang Pada gelombang Transversal Adalah terdiri dari Satu bukit Satu lembah Misalnya disini Dari A Ke E ya A B C D E Berarti disini A B C adalah Bukit gelombang C D E adalah Lembah gelombang Nah berarti ini adalah Satu gelombang Ini ada Lambda ya Simbolnya lambda atau Panjang gelombang Kemudian Dari C D E F K Ya C D E F K Juga ini Terdiri dari Satu gelombang C D E F K Jadi C D E Inilah satu lembah E F K nya Satu bukit Atau busa juga Jarak antara Jarak antara Dua puncak gelombang Dari B ke F Atau jarak Antara Dua lembah gelombang Nah disini Dari B ke F Ini B C D E F Ini adalah Berarti setengah bukit Kemudian C D E Ini adalah Satu lembah Kemudian E F Ini adalah Setengah bukit Ini setengah bukit Ini setengah bukit Maka berarti Satu bukit Ditambah Satu lembah Nah ini makanya disini Merupakan Satu gelombang Kita lanjut Gelombang longitudinal Gelombang yang Arah Atau yang Gelombang yang Merambat Berupa rapatan Dan renggangan Yang bergetar Sejajar Dengan arah Rambatannya Nah kita Perhatikan ini Sebuah selingki Kita Tekan Tangan kita Ya Tekan Maka disini Selingki akan Bergerak Nah secara perlahan Kita tekan Nah disini Berarti ada Gelombang-gelombangnya Ada bagian yang Rapat Kemudian ada Bagian yang Renggang Terus bergerak Kita lihat ya Jadi kalau kita Tekan Selingki ini Maka disini Akan membentuk Rapatan Dan renggangan Rapatan Renggangan Terus ya Begitu Nah Satu gelombang Longitudinal Itu terdiri dari Satu rapatan Tambah Satu Reng Satu Renggangan Satu rapatan Tambah Satu Rengkangan Nah itu disebut dengan Satu gelombang Pada gelombang Longitudinal Kalau tadi pada gelombang Terampesal Itu terdiri Satu bukit Satu lembah Sekarang disini adalah Satu rapatan Satu renggangan Nah disini akan terbentuk Rapatan Jarak antara Satu rapatan Satu renggangan Berarti dari sini Kesini Adalah Satu gelombang Ini adalah Satu renggangan Satu rapatan Nah berarti Jarak dari sini Kesini adalah Satu gelombang Ini juga yang ini Ini adalah Renggangan Yang renggang Ini kemudian rapatan Jadi kalau Renggangan Rapatan Satu rengangan Satu rapatan Itu merupakan Satu panjang gelombang Nah sekarang Berikutnya adalah Periode Periode adalah Waktu yang Dibutuhkan Untuk terjadi Satu gelombang Nah Periode Contoh Jika dalam Satu sekon Terjadi Seratus gelombang Berarti Untuk terjadi Satu gelombang Diperlukan Waktu Satu Perseratus Sekon Atau 0,01 Sekon Berarti Periode Gelombang tersebut Adalah 0,001 Sekon Per satu Atau 0,01 Sekon Yang berikutnya adalah Frekuensi Frekuensi gelombang Adalah Banyaknya Gelombang Yang terjadi Dalam Satu sekon Nah Kalau tadi Periode Adalah Banyaknya Gelombang Yang terbentuk Waktu Waktu yang dibutuhkan Oleh Waktu yang dibutuhkan Untuk membentuk Satu gelombang Sekadang Frekuensi adalah Banyaknya Gelombang yang terjadi Dalam Waktu Satu sekon Nah Disini Dirumuskan dengan F Sama dengan N Per T F ini adalah Frekuensi N adalah Jumlah gelombang T adalah Waktunya Waktu yang dibutuhkan Frekuensi Satuannya S Kemudian N adalah Jumlah gelombang Sigma gelombang T waktu Satuannya Sekon Contoh Soal Nah disini Periode Sebuah gelombang Adalah 0,02 Sekon Berapakah Frekuensi Gelombang Tersebut Dalam 10 Sekon Akan Terjadi Berapa Gelombang Untuk Menyesuaikan Soal Ini Tulis Dulu Yang Diketahuinya Periode Adalah T Besar Sama Dengan 0,0 25 Sekon Atau Boleh Juga Dikatakan Dengan 25 Per Seribu Ya Sekon Kemudian Banyaknya Gelombang Terbentuk Berarti N Berapa Baru Jawab Ya Nah untuk Menjawabnya Yang A Berarti Disini F Sama Dengan 1 Per T Tadi ada Rumus Ya Yang Sudah Ini Atau 1 Per 25 Per Seribu Nah ini Bisa Disederhanakan 1 Kali Seribu Per 25 1 Kali Seribu 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 Berarti 40 Hez Ya Kemudian Yang B Yang B Itu Berapa Gelombang Terjadi Frekuensi Sama Dengan N Per T Ya Bisa Mengenakan Rumus Ini Dimana Frekuensinya Tadi Adalah 40 Hez Sama Dengan N Per T Sepuluh Ya Sepuluh Sekon Maka N Disini Sama Dengan 40 Kali Sepuluh Sama Dengan 400 Jadi Gelombang Yang Terbentuk Pada Soal Ini Adalah 400 Buah Ya Atau 400 Gelombang Nah Sekarang Panjang Gelombang Panjang Satu Gelombang Atau Panjang Gelombang Ini Simbolnya Adalah Lambda Adalah Sama Dengan Panjang Jarak Yang Ditempuh Oleh Gelombang Dalam Satu Periode Misalnya Periode Suatu Gelombang Adalah 0,1 Sekon Dalam Satu Sekon Gelombang Menempuh Jarak 10 Meter Dengan Demikian Panjang Gelombang Tersebut Adalah 10 Per Satu Kali 0,1 Sama Dengan 1 Meter Ya Nah Sekarang Cepat Cepat Rambat Gelombang Cepat Rambat Gelombang Merupakan Kelajuan Rambat Gelombang Besarnya Jarak Yang Ditempuh Oleh Gelombang Setiap Sekon Jadi Cepat Rambat Atau Kelajuan Merupakan Besar Jarak Jarak Yang Ditempuh Gelombang Dalam Setiap Sekon Diremuskan Pi Sama Dengan S Per T Pi Ini Cepat Rambat Atau Kelajuan Kemudian S Nya Adalah Jarak Yang Ditempuh Dan T Nya Adalah Waktu Yang Dibutuhkan Waktu Tempuh Ini adalah Pemantulan Gelombang Gelombang Memiliki Sifat Dapat Memantul Di sini Perhatikan Gambar Gambar Pertama Di sini Ini Adalah Sebuah Tali Yang Diikatkan Ujungnya Dan Ini Tetap Tidak Bisa Bergerak Nah Ketika Kita Gerak Gerakan Maka Di sini Terbentuk Gelombang Misalkan Di sini Ada Bukit Gelombang Menuju Kepada Ujung Daripada Tali Ini Nah Terus Bergerak Bukit Gelombang Ini Bergerak Kemudian Setelah Sampai Di ujung Maka Ini Akan Berbalik Dan Ini Bentuknya Terbalik Menjadi Lembah Gelombang Nah Terus Ini Bergerak Dalam Bentuk Lembah Gelombang Menuju Ke Orang Yang Menggerakan Kemudian Untuk Gambar Yang Kedua Di sini Pementulan Gelombang Pada Tali Dengan Ujung Yang Bebas Jadi Di sini Diikatkan Tapi Bisa Naik Turun Jadi Kalau Kita Gerakan Di sini Ini Akan Terbentuk Gelombang Gelombang Tali Nah Pada Saat Akan Mencapai Ujung Maka Di sini Akan Bergerak Naik Nah Pada Saat Naik Maka Di sini Gelombang Akan Dipantulkan Bentuknya Masih Sama Seperti Tadi Ketika Datang Dia Berbentuk Bukit Maka Ketika Dipantulkan Juga Berbentuk Bukit Nah Ini Kalau Yang Tadi Terbalik Yang Pemantulan Pada Ujung Tali Yang Tetap Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Di sini Saya Tutup Dengan Bilahi Taupe Kodaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukit Bukit Pemantulan Tidak Terima kasih.